oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama bayu es lagi untuk vlog kali ini bayu es ingin berbagi pengalaman monggo silahkan ikuti keseruan bayu es oke langsung saja untuk bagaimana agar tanaman buah naga bisa menghasilkan buah yang bagus bagaimana cara tipsnya seperti apa jadi gini guys ini teman teman bisa melihat buah-buah naga bayu es ini buahnya teman teman bisa melihat ini juga buahnya ini juga buah sama ini buahnya juga sama buah ini juga buah disini juga ada buah ini teman teman bisa melihat buah-buahnya ini bahkan memutar sampai sini ini juga sama ini buah-buahnya ini di bawah ini juga sama buah-buahnya ini teman teman bisa melihat buahnya ayo kita ke sini ini buahnya juga sama ayo kita jalan lagi sebelum bayu es berbicara mari kita lihat seperti apa buah-buahnya ini buahnya jadi begini guys untuk teori-teori atau tipsnya agar kita sebagai petani buah naga bisa menghasilkan buah-buah yang bagus dan tentunya ketika buah yang buah bagus itu harga juga mengikuti guys ya buahnya bagus pasti harganya juga selisih dengan buah-buah yang agak jelek nah jadi seperti ini nah jadi tips untuk melakukan agar menjadikan buah yang bagus itu terutama adalah tunas guys terutama adalah tunas untuk perawatan tunas tunas-tunas buah naga ini teman teman bisa melihat nah ini buahnya jadi terutama adalah tunas guys perawatan tunas jadi ini teman teman bisa melihat tunas-tunas buah naganya sangat bersih sekali tidak ada bintik-bintik cacar disini tidak ada ini ada sedikit cuma bintik-bintik ini tapi lakukanlah pengobatan fungisida secara rutin guys fungisida secara rutin agar bisa mengawal buah ataupun bunga yang muncul tidak terkena cacar dan nantinya bisa menghasilkan buah yang bagus dan untuk pengobatan fungisida untuk pemupukan juga sama guys untuk pemupukan jangan terlalu banyak mulai menggunakan pupuk yang unsur N-nya tinggi biasanya kalau pupuk unsur N-nya tinggi itu di buah tidak awet guys mudah busuk jadi seperti ini jadi buahnya itu tidak bisa awet mudah busuk kalau kebanyakan pupuk N itu biasanya kalau luka sedikit itu cepat busuk guys jadi seperti itu kalau buah-buah seperti ini guys nanti kalau nyampe pasar atau dijual itu juga awet guys awet karena dilihat dari kulitnya ada ini sudah rapat sekali awet jadi seperti ini apalagi kalau musim kemarau guys ya kalau musim penghujan itu biasanya cepat karena kadar airnya itu terlalu tinggi kadar airnya terlalu tinggi ini guys kalian bisa melihat ini tunas-tunasnya nah tunas-tunasnya terus gini guys untuk teman-teman bagaimana cara kalau misal sudah kena cacar agar buahnya tetap bisa bagus nah bagaimana kalau sudah terkena cacar tapi buahnya tetap bisa bagus nah cara yang pertama untuk pengawalan adalah kita harus sering-sering melakukan pengobatan fungisida secara rutin guys itu juga bisa membantu agar tunasnya ini guys ini walaupun buahnya kecil teman-teman bisa melihat padahal tunasnya terkena cacar tapi buahnya bersih dengan cacar guys nah ini bersih dengan cacar bagaimana caranya ya itu tadi agar teman-teman melakukan pengobatannya secara rutin terus menerus untuk mengawal buah-buah yang akan muncul agar tidak terkena cacar guys nah ini juga sama ini juga sama guys ini ini juga sama jadi seperti ini nah ini juga ini buah-buahnya jadi untuk terutama adalah tunas guys tunas buah naga itu lakukanlah perawatannya secara instansif secara rutin agar menghasilkan buah-buah yang mulus atau buah-buah yang bagus nah ini 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 mantap sekali ini seperti ini ya oke mungkin itu saja guys yang bisa Bayu S bagikan sepengalaman Bayu S ada kurang lebihnya Bayu S minta maaf tolong bantu saya subscribe, like, dan komen terima kasih salam petani tetap semangat pantang menyerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh